ya baik kawan-kawan sekalian kita berjumpa kembali di YouTube channel kreatif berkarya ini dan pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang cara mengatasi error pada mendeley barangkali pada saat teman-teman sekalian menginstal terjadi error atau proses instalasinya sudah berhasil namun pada saat dibuka ternyata terjadi sistem error dan teman-teman tidak perlu khawatir jangan buru-buru diganti laptopnya dan menggantinya dengan yang baru bisa mencoba cara ini dan dijamin berhasil dan sudah banyak yang membuktikannya nah sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah Microsoft visualnya tinggal teman-teman update dan langsung saja akan saya praktekkan bagaimana mendownload Microsoft visual atau visi Redis yang saya maksudnya oke kita akan praktekkan kita atau saya perlihatkan dulu misalnya ketika teman-teman membuka mendeley kemudian muncul notif seperti ini misalnya sistem error ya informasinya seperti ini apa nih bacanya ya the program cannot start because API MS win apa sih bacanya ya is missing for your computer try reinstalling the program to fix this problem nah kalau misalnya teman-teman mengalami masalah seperti ini pada saat diinstal sudah berhasil ternyata ketika ingin dibuka muncul kotak dialog seperti ini terjadi sistem error maka teman-teman silahkan dicoba untuk mengupdate visual basicnya atau Microsoft visual basic Oke kita buka saja eh Chrome ya saya mencarinya di Google Chrome kemudian kita tuliskan saja visi redis 2015 nanti silahkan dituliskan seperti ini konten sekalian visi redis 2015 dan akan muncul beberapa ya di kolom pencarian ini Nah kita klik yang paling atas ini saja kita klik hai 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 Nah cara mendownloadnya silahkan di Scroll ke bawah ini bisa langsung kita mengklik download tapi kita coba mereview di bagian bawah ada bagian details Coba kita klik apa saja nah ini versi 25 2015 nah file namanya ada dua file ya ada yang 64 kemudian ada visi redis 686 kalau ada yang bertanya ini maksudnya apa jadi ini kita download berdasarkan bit OS kita Nah kalau misalnya ada yang yang bertanya gimana cara mengecek bit Windows kita Nah saya akan praktekkan silahkan dibuka Windows X explorer nya nah bagian kiri disk PC diklik kanan kemudian properties nah di bagian about your PC is ya bagian tentang komputer kita kita Scroll ke bawah nah disini ada bagian sistem type nah sistem type ada 64 bit nah ini dia berarti kita downloadnya yang 64 Oke kita kembali ke kemana ya ya kita kembali ke sini bagian download nah ini bagian details nya kemudian sistem rekrutmen kita bisa lihat ini support operating systemnya di Windows 10 bisa Windows 7 dan bisa dilihat Windows 8 dan lain sebagainya Hai Oke kemudian bagian install instruction nya on dispatch choose the download button kemudian select the X option and and then choose the next button yaitu install now choose the run button nah oke lah itu nanti pada saat setelah kita download nah kita coba mengklik yang tombol merah ini oke nah maka kita diminta untuk memilih yang mana yang kita download tentu kita mendownload yang sesuai dengan bit OS kita atau bitnya Windows kita ya karena OS nya ini bitnya 64 ya saya download yang ini kita ceklis yang ini setelah itu ya kita mengklik next bagian kanan bawah Oke kita klik next Hai nah maka di bagian sudut kiri bawah ada kotak yang menunjukkan indikator proses download yang sementara berlangsung nah sebenarnya eh masalah error ini seringkali terjadi mungkin karena bukan mungkin diantaranya Windows Windows kita yang sudah jadul kita perlu mengupdate Windows kita mungkin yang dari Windows 7 kemudian kita update ke versi terbaru nah Hai atau mungkin OS kita menggunakan yang 32 32 bit ya saya rekomendasikan ya gunakan yang 64 bit ya install Windows nya yang 64 bit oke masih berlangsung mula pula hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can't change your life A few friends with intent can help you feel alive Ketika proses downloadnya sudah selesai Silahkan teman-teman buka dan bisa langsung di install Caranya di klik kanan file yang telah terdownload itu Kemudian run by administrator juga bisa Atau langsung di klik dua kali juga bisa Atau nanti kita praktekan setelah ini berhasil di download Ini proses downloadnya masih berjalan terus And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Then it's your chance to be ruthless They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care Anytime I make some progress I can see that they compare I think everyone's against me, maybe something in the air Am I paranoid, I swear avoid these forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I'd like to play fast, cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go, I know you hate that Ya oke, visi Redis atau Visual Basic C++-nya sudah berhasil kita download Selanjutnya kita buka Kita buka dulu di bagian folder Oke, ini dia Ya, cara menginstallnya kita langsung klik dua kali misalnya Double klik, kemudian kita mengklik run Nah, kemudian kita mencek list ini Setelah itu silahkan di klik install Nah, dijamin setelah ini Ketika teman-teman sekalian Menginstall ataupun ingin mengoperasikan mendele-nya Tidak akan terjadi error lagi Silahkan dicoba di rumah masing-masing Dan kalau misalnya proses instalasi ini telah selesai dijalankan Teman-teman silahkan merefresh Atau bukan menginstall Silahkan di restart laptopnya ataupun komputernya Dan dicoba untuk mengoperasikan mendele-nya Oke, kawan-kawan sekalian Mudah-mudahan berhasil dan mendele-nya tidak error lagi Sebelum saya akhiri Seperti biasa bagi kawan-kawan sekalian yang baru menemukan youtube channel ini Semoga tutorial ini informatif dan bermanfaat Saya sangat berterima kasih Jika kawan-kawan sekalian berkenan untuk Subscribe youtube channel kreatif berkarya ini Dan sampai jumpa di konten menarik lainnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh